Menteri BUMN Erick Thohir telah mencopot jabatan Deddy Sunardi sebagai Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina. Pencopotan ini buntut peristiwa terbakarnya depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara pekan lalu. Namun desakan baru muncul agar tak hanya Deddy yang dicopot, namun juga Basungi Cahaya Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama. Desakan itu berasal dari anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto. Menurutnya, baik Deddy maupun Ahok sama-sama bertanggung jawab atas pengawasan seluruh operasional Pertamina. Oleh karena itu, Mulyanto menilai keputusan Erick yang hanya mencopot Deddy belum adil. Ia pun meminta pimpinan BUMN agar tak terbang pilih dalam menegakkan aturan. Mulyanto kemudian mengungkap alasan mengapa Ahok juga harus dikenai sanksi. Ia menjelaskan, Ahok tak hanya menjabat sebagai Komisaris Utama, namun juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko. Jabatan inilah yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina. Sebagai wakil rakyat, Mulyanto meminta agar kasus terbakarnya depo Pertamina ditangani secara serius. Sebab peristiwa serupa juga sudah pernah terjadi beberapa kali di lokasi yang sama. Subscribe dan share ya!